Katanya parasololopus bisa berubah warna ya teman-teman, kita akan mencobanya Pertama-tama kita sediain air es dan kita akan mencelupkan si parasololopus ini Kita tunggu sejenak ya teman-teman, kira-kira bakalan berubah warna seperti apa nih? Pada detik ke-34 sudah terlihat bahwa tanduknya sedikit berubah warna ya teman-teman Kita culupkan lagi mana tau warnanya bisa lebih gelap lagi daripada yang ini Pada menit pertama warna jambu dari parasololopus sudah berubah seperti ini teman-teman Bisa kamu nilai sendiri perbandingan warnanya ya Sebenarnya warnanya sudah berubah ya teman-teman, tapi saya berharap warnanya lebih gelap lagi Kita celupkan lebih lama Oke ini sudah di menit kedua dan inilah perubahan warnanya Lebih gelap sedikit ya, kita celupkan lagi mana tau bisa lebih gelap lagi Pada menit ke-5 inilah perubahan warna dari jambul parasololopus Hmm warnanya memang seperti ini aja ya teman-teman, berarti pada menit pertama sudah berubah warna teman-teman Jadi tidak perlu terlalu lama ya Sekarang di menit ke-6 kita coba menghapusnya dan ternyata warna jambul bisa berubah warna kembali teman-teman Ini dikarenakan perubahan suhu yang saya biarkan 1 menit dalam pendinginan Terlihat kan perubahan warnanya ketika saya mengusap jambul parasololopus Jadi warna dari jambul parasololopus memang benar-benar bisa berubah tergantung dari suhu yang ada di sekitar kita So inilah bukti dari jambul parasololopus yang bisa berubah warna Pertanyaan selanjutnya, apakah jika kita taruh di dalam kulkas bakalan berubah warna? Kita akan mencobanya langsung ya teman-teman Namun denger-dengar bahwa jika kita taruh di dalam kulkas bakalan memakan waktu lebih lama untuk perubahan warna jambulnya teman-teman Tapi langsung saja kita buktikan ya Kami sengaja membiarkan parasololopus berada di dalam freezer lebih dari 9 menit Dan inilah perubahan warnanya Namun kayaknya kita akan biarkan parasololopus berada di dalam freezer lebih lama lagi ya Kita lihat perubahan warnanya di menit yang ke-20 Sudah menit ke-20 nih teman-teman Kita sama-sama lihat perubahan warna pada jambul parasololopus ya Ini dia perubahan warna jambul parasololopus di menit ke-20 di dalam freezer Sudah lebih coklat deh teman-teman Dan inilah warna yang kita dapatkan ketika parasololopus kita celupkan di dalam air es dalam 1 menit Terbukti ketika menaruh parasololopus di dalam freezer memakan waktu lebih lama ya teman-teman Dibandingkan dengan mencelupkan parasololopus di dalam air es Sama seperti parasololopus sebelumnya yang kita biarkan di dalam suhu ruangan selama kurang lebih 1 menit Dan ketika kita mengusapnya bakalan kembali lagi ya warna jambulnya seperti semula Jika kamu suka video ini jangan lupa untuk like video ini Kemudian jika kamu baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara di klik tombol subscribe dan di klik tombol loncengnya Itu saja review kami untuk pembuktian bahwa parasololopus memang bisa berubah warna ya pada jambulnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton